Pembahasan anggaran terkait lanjutan program peninggian rubah panggung di banteran sungai Kusan masih berlangsung di DPRD Tanah Bumbu. Namun rumor jika program itu bakal dicekal membuat peluang warga di kecambatan Kusan Tengah dan Kusan Hulu meradang. Mereka pun punya bagi kantor wakil rakyat untuk meminta kepastian. Dalam pertemuan yang dilaksanakan, di ruang komisi 3 DPRD setempat, sejubah legislatur memberikan bantahan terkait isu yang berkembang tersebut. Wakil Ketua DPRD Said Ismail Khalil Alidrus didampingi anggota Dewan Layannya berdegaskan, penganggaran program itu masih dalam pembahasan anggaran APBD Perubahan 2023. Sehingga wakil rakyat meminta masyarakat di banteran sungai Kusan untuk tidak cemas dan menelan mentah rumor yang berkembang adanya penjagalan anggaran peninggian rumah. Pihaknya ini memastikan jika program ini berjalan sesuai dengan harapan dan tidak ada penyelewengan di lapangan. Program strategis yang dicanangkan oleh Pak Bupati dari pemerintah daerah dan itu sudah berjalan di anggaran sebelumnya, itu masyarakat minta dilanjutkan. Kami di DPR, kami tegaskan, kami ingin program itu dilanjutkan. Karena program ini sangat membantu masyarakat ketika terjadinya banjir. Jadi saya tegaskan, kami di DPR, di badan anggaran, tidak memotong, tidak menghilangkan. Tapi justru ingin dana ini betul-betul digunakan sebagaimana aturan kita yang ada. Jangan sampai ada permainan di anggaran yang sudah akan kita ketuk. Lalu ini dianggarkan, tidak dihilangkan. Betul adanya memang, adanya pembahasan di antara kawan-kawan, cuma ingin secara maksimal digunakan, bukan dihilangkan. Oke, tapi program tersebut memang bagus untuk masyarakat. Sangat bagus. Sementara peluang warga yang menyambangi DPRD mengaku lega atas penjelasan dan bantan upaya penghapusan anggaran program kelanjutan peninggian rumah ini. Mereka sangat berharap proyek tetap berlanjut sehingga warga yang belum tersentuh bisa merasakan manfaatnya. Kauasanya di desa kami, yang sangat kami butuhkan warga-warga desa Satiuk itu adalah pengangkatan rumah tersebut. Dan ada sebagian perehapan rumah. Dan selama ini, begitu adanya, adanya pencekalan di sebut umur-umur yang berbeda, yang saya beredar dicampaikan di tempat ke desa kami, makanya kami datang. Oke, ingin memastikan ya. Memastikan kekanspirasi tersebut. Nah, dan kami sangat terima kasih bahwa kami luar biasa, disambut baik, dan kami sangat berterima kasih. Cukup mungkin cukup. Puas nih dengan hasil pembahasan. Luar biasa puasnya. Sangat mengelirkan anak-anak. Oke. Berapa banyak sih warga yang membutuhkan program itu? Hampir 80 yang sudah terdaftar yang ada. Nah, itu pun masih belum maksimal. Belum masih ada beberapa lagi rumah yang masih terendam banjir tersebut. Oke. Jadi, mungkin hampir semua masyarakat yang ada di Bantaran Sungai itu pengen program ini berlanjut ya? Iya. Sebelumnya, pemerintah kabupaten telah merealisasikan program peninggian rumah terhadap ratusan rumah panggung milik warga di Bantaran Sungai Kusan, di Kecamatan Kusan Hulu Teluk, Kepayang, dan sebagian Kusan Tengah sejak 2022 dan 2023. Dalam program tersebut, setiap rumah mendapatkan gelontor anggaran 30 juta rupiah. Sejauh ini, program peninggian rumah dinilai berhasil mengingat yang menerima manfaat sudah tak kebanjiran lagi. Tim Liputan Duta TV, Tanah Bumbu